Seorang YouTuber pemilik kanal Apostat Prophet menuai kecaman publik karena mempertunjukkan aksinya merobek Al-Quran. YouTuber bernama Ritvan Aydemir itu mengunggah sebuah video berjudul, Why I'm Reeping Apart The Quran? Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti, Mengapa aku merobek-robek Al-Quran, dalam video yang diunggah pada tanggal 26 Agustus tersebut. Ritvan menyebut aksinya sebagai bentuk protes terhadap ucapan Ali Dawah yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan Islam berhak dieksekusi. Ritvan dulunya merupakan seorang penganut agama Islam. Ia menganut aliran Islam Sunni. Ritvan lahir dari keluarga Turki yang tinggal di Jerman. Ia masih terus mempelajari Islam beserta ideologi lainnya. Sehingga hal itulah yang ditengarai membuatnya bersikap skeptis terhadap Islam dan akhirnya memilih untuk meninggalkan agama. Ritvan mengunggah video berdurasi 6 menit itu dengan melibatkan YouTuber lain yakni David Wood. Di menit pertama, Ritvan sudah merobek lembaran pertama Al-Quran yang membuat David Wood menunjukkan ekspresi keterkejutannya. Di menit selanjutnya, Ritvan kembali merobek beberapa lembaran lagi dan meremas lembaran itu. Aksi robek Al-Quran oleh pemilik akun apostat Propet itu disebut merupakan bentuk protes terhadap ucapan Ali Dawah. Dalam captionnya, si pemilik kanal menuliskan pesan sebagaimana berikut. Karena tak lagi mempercayai suatu agama. Video itu telah menuai protes keras dari publik hingga mendapat 40 ribu dislikes. Jumlah yang tiga kali lipat lebih besar daripada orang-orang yang menyukainya. Sebuah gerakan melaporkan akun apostat Propet juga beredar di media sosial Twitter. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tindakan apapun yang menunjukkan tanda-tanda bahwa akun tersebut telah diberi peringatan oleh YouTube, kekinian. Ritvan kemudian mengunggah video permintaan maafnya melalui kanal yang sama. Melalui video berjudul, Sorry for Reeping Up the Quran, Ritvan menjelaskan alasan dibalik aksinya yang menuai kontroversi. Aku minta maaf pada semua orang yang tersinggung oleh aksiku merobek Al-Quran. Aku merobeknya karena seorang apologis Muslim menyuruh agar aku dibunuh. Orang yang meninggalkan Islam harus dieksekusi. Dan yang aku lakukan dengan merobek Al-Quran adalah untuk bertanya apakah itu buruk atau justru berhasil. Aku tidak setuju dengan menghukum, mengeksekusi, Membunuh orang hanya karena orang tersebut tidak percaya sesuatu atau mempercayai sesuatu hal yang berbeda, kata Ritvan dalam klarifikasinya. Kendhati sudah mengungkapkan permintaan maafnya. Namun aksi Ritvan dianggap keterlaluan dan masih menyisakan protes dari warganet yang membanjiri kolom komentarnya. Yuk kita sama-sama report ini channel. Dia sudah melecehkan agama Islam atau agama kita semua, tulis seorang warganet Indonesia. Kalian hanya merobek Al-Quran tapi firman Allah tetap ada pada hati kami. Al-Quran yang kalian robek tidak akan menurunkan semangat kami dalam menyiarkan kebaikan. Apa yang kalian lakukan tidak akan membuat Islam musnah dan kalian hanya membuat diri kalian celaka. Semoga Allah membuat kalian percaya akan firmannya dan membuat kalian mencintai Al-Quran. Imbuh warganet lain.